Intro Halo semuanya, balik lagi ke... Ini episode keberapa sih, Ros? Ini episode kedua kayaknya Episode kedua, Zaki Pramanda Show Zaki Pramanda Show Sekarang ya, seperti biasa Saya ditemanin teman-teman saya yang jelas Sekalian jauh hebatnya dibanding Nah, sekarang kita lagi kedatangan orang yang Bisa dibilang spesial nih Hah? Siapa itu? Jelasin lah, itu kan temenmu Oh temanku, ya Jadi, ada seseorang yang paling tampan disini ya Dibasanya namanya adalah Siapa? Kalau boleh tahu? Nama saya Adi Nama panjang Nama panjang Nama panjang saya Haydar Udin Tetra Primadi Biasanya orang-orang kan Nama panggilannya kan di awal ya kan Tapi nama saya di akhir Astaga, iya ya Primadi, iya ya Aku kira Adinya itu dari Haydar Aku bilang Harusnya namanya bukan Aidi Aidi Nggak masuk akal Waduh Aduh, salah, salah, salah Nggak boleh dong Itu kalau Hampir ada konteks Itu dibalik itu Kalau itu nama aku dibalik Nggak bisa Ini kalau tombolnya nggak bisa ya Mohon maaf Oke Oke, bisa ternyata Oke Jadi aku baru tahu Nggak tahu kenapa aku nggak Ngeregister di otak aku Aku kira Adi itu ngambil dari Haydar Udin Terus kayak dimanipulasi dikit Di gaslight dikit Ternyata 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 dari Primadi Iya coy It's that simple sebenernya Emang lu anak keempat? Nomor dua Eh, satu Tetra Aku bukan Aku anak kedua Soalnya namanya Tetra I see I see That's what people Think when they hear my name Yaitu Soalnya kan Tetra kan dari itu Dari kimia kan Kalau misalnya di bahasa kimia Kalau aku taunya dari sejarah Jadi Tetrak Tetrak itu ya Kekuasaan otonomi yang dibagi 4 Tetrak Aku pernah denger juga Kayak ada zat gitu Namanya Tetrakolorida Berarti 4 klorid Iya Something like that lah Aku kurang paham kimia sih Aku kira Tetra itu sebenernya lumayan Gak juga terlalu orang pada paham Karena orang mikirnya Kalau 4 itu kuat Kuat Ya Kuat Tapi sebenernya aku Mikir gini Namanya Adi itu Penuh dengan kontradiksi Iya kan Kan Tetra artinya 4 ya Tapi Prima Kan 4 Ganti masuk Ada aja pikirannya Ini masuk konteks kan Iya Masuk konteks Masuk konteks Aku kira tadi kontradiksi Karena Namaku Tetra Terus aku anak kedua Iya itu juga Semuanya Mas kan Jadi udah ada beberapa kontradiksi Jadi setelah kita bahas Nama dari Adi Iya kan Setelah kita mau bahas apa ini Oh iya Adi disini kan memang Salah satu teman Dekat kita kan Oh iya At least kita berdua Oh gitu Udah kelihatan circle Yang mana Iya Dan kami sudah mengenal jauh Kalau Adi ini Adalah orang yang sangat mengagumi Dunia musik ya Sampai-sampai Beliau Beliau ini Apa namanya Ahli Bergitar Ya Dikit-dikit aja Dikit-dikit aja Ilmu Adi Ilmu Adi Ilmu Adi abangku Ilmu Adi itu apaan Ilmu Adi Padahal Padahal udah tampil berapa kali Kamu di Selama kuliah ini Nanti Ini serius ya Ini pertanyaan serius Iya Emang gak serius-serius Di bagian mana Oh Ya Tau darus sendiri kan Tau darus kayak mana Ya Mungkin sekitar Tiga kali Atau empat kali Baruannya Mungkin masih Sudah Sudah termasuk Iya udah termasuk Banyak itu jam terbangnya Apalagi kan Masih semester berapa sih Semester 4 kan Semester 4 sih Ya satu semester Satu show lah Iya satu semester Satu show ya Insya Allah hari ini Ada job ya Insya Allah ada lah Dapat bayaran gak Ya kalau gak dapet bayaran Gak mau main dong Wah gitu Eh humble begin Ini juga belum ada bayaran ya Ini juga belum ada bayaran ya Nah ini ya Tapi kita mau-mauan Semoga nanti cepet dapet Adsense ya Amin Amin Ini yang paling gede aminnya Produsernya ya Halo keluarga Zaki Karena ini dari-dari kemarin tuh Minta dibayar Terus heran-heran nih orang Jadi selalu nyindir-nyindir Kapan ini dibayarnya Tapi kita barusan dibayar Nasi goreng Cuma gimmick Oh cuman gimmick doang Oh keras serius Cuma gimmick Nah sebenarnya ini Kalian mungkin Agak bingung ngeliatin Co-producernya kalian Slash editornya kalian Ini kok mukanya kayak basah kuyuk ini Jadi ceritanya Ini nih Ini sekarang lagi malem guys Kita nge-record ini beneran malem Udah jam 9 ya Udah jam 9 Udah jam 9 Jadi kita itu habis selesai kelas Ini boleh dibutin gak kelasnya Boleh Boleh Kita kelas habis kelas listening Eh gak Bukan dong Sinteks Mana sih lu Jelasin dong Yang nonton Sinteks itu apa Jadi konstituuan itu Sebenarnya kalau kita Sampai situ dong Nanti ikutan Ikutan Nanti mereka ikutan Buat tri nanti Jadi kita tadi habis kelas sinteks Terus ternyata Hujan deras Hujan deras Akhirnya Ke rumah aku Aku Bonceng Bobi Kita pake Jaket Jas hujan Ini gak pake Jadi langsung Langsung ngebut Akhirnya lihat sekarang Basah kuyuk Pria sejati Oh gitu sekarang Katanya tadi hujan Hujan masih air gitu Emang nunggu hujan apa Hujan es baru Pake Hujan ikan Dia pria sejati Kita orang pintu Iya Kita presiden akal sehat Oke 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 Ini juga Kalian mungkin gak Keliatan ya di layar Tapi kita ada edisi baru Kita lagi ada gimmick baru guys Jadi kan Dari semester pertama Dari Episode pertama Aku sama Jaros Sudah ngomong gimana Kalau kita buat kayak Soundboard Supaya kayak lucu-lucuan Jadi misalnya kita kayak Ngomongnya Kok ini kok udah keluar Konteks banget Akhirnya Yaudah lah Coba kita remind lagi Kalau balik lagi ke track yang awal Dengan cara ini Jadi kita beli ini sebenarnya Harganya Rp55.000 Yang paling murah Itu pun aku harus beli dari Jakarta Oh kamu yang beli Yalah Basah memang beda sendiri Iya Makanya beda sama orang yang udah dimintain beli lightning Beli lightning Beli lightning Rp40.000 doang adalah katanya Itu sampai sekarang Lupa-lupa terus Aku gak tau ya Mungkin dia sesibuk apa Tapi ya Ini kita beli kayak gini Ini sebenarnya Apa namanya Plat button Nah jadi biasanya Ini kita transfiras dari salah satu video viral ya Apa? Yang itu Hell nah Yang itu Jadi Jadi kayak ada anjing Dipakein sweater Terus mukanya lucu Karena dia kayak bulldog ya Apa terrier Oh bukan terrier Bulldog Terus ya Dia suka neken-neken kayak gini Oh Nah kayak gini Nah jadi aku mikirnya gimana Kalau ini aja Kita record suaranya kita gak jelas Terus kita puter misalnya Ya kiranya lagi lucu Nah jadi ini ada gimmick terbaru Bisa aja tiap episode Mungkin ganti soundnya Bagaimana Ini kalau sekarang ini suaranya Bobby nih Iya Makanya mungkin Ada yang gak merasa gak nyaman Bagaimana Siapa tau Siapa tau Kalau video kita nanti lama-lama rame Insyaallah Insyaallah Nanti Para pemirsa Yang mau Request suara apa Yang ingin dimunculkan di Tombol ini Silahkan saja Tapi Syaratnya harus apa ya Seribu viewers dulu Seribu viewers Seribu likes dong Seribu likes Tapi lupanya loh Video yang inform casual Oh inform casual Ini sebenarnya beda juridiksinya kita ya Tapi inform casual Yang versi bahasa Inggris Itu episode 0 ya Cara teknis episode 0 Itu 266 views Oh jadi Jadi yang inform casual itu emang beda ya Apa serinya ya Aku kemarin soalnya udah liat Keduanya kan Terus aku kira itu Kayak sama gitu Cuma beda versi Beda bahasa gitu doang Tapi lucunya ya Lucunya ya Aduh apaan ini Komennya bagus-bagus Dia awal Komennya Aku gak bohong Sangat-sangat positif Aku gak bohong Aku gak nge-share kemana-mana Iya Itu semuanya temennya ibuku Ah i see Ya bagus dong Terima kasih Terima kasih kepada Ibunya Zaki Dan juga relatif Teman-teman Ibunya Zaki Yang pasti Kalau yang secara Kalau dari aku sendiri Harusnya sih Viewsnya organik Karena aku Baru nge-share ke Instagram Itu pun Instagramku Followernya tuh cuman Hitungan jari guys Oh gitu Itu ya Itu Lu harus tau Gini Gue segini-gini Sebenernya Instagram Followernya banyak Cuman Karena ada acara tertentu Itu apa Harus Hilang Oke oke Kita gak perlu sebut nama ya Iya gak Jangan-jangan Lagian kayaknya orang gak tau Memang kamu dulu Berapa followers nih Yang asli Mungkin 200 Gak banyak juga Gak banyak juga Konsep Instagram bagi aku itu Ini aku bukan kayak gimana-gimana Tapi konsep Instagram bagi aku itu Ya aneh aja Maksudnya Ngapain aku Berduli follower apa Apa harus berduli Berapa yang nge-like aku Itu Kadang-kadang formalitas doang Ngomong-ngomong tentang Instagram Kayaknya kita Perlu bikin Sosial media sendiri deh Oh iya Sosial media Instagram sama TikTok Terutama-tik Untuk sekarang Ya itu Kita cuman nge-promote Dari akun utama aku Yang beneran cuman 20 orang yang follow Nah itu pun Jadi lebih kebanyakan itu Yang nge-like itu Dari Share-nya mereka Oh iya Nih orang mikir Gue ini Gak ada temen apa Jadi terima kasih Teman-temannya Daros Teman-temannya Bobby Yang nge-like Di share-nya Cerita aku semua Tapi Ya kayaknya kita butuh Strategi yang lebih bagus Untuk nge-share ini Atau mungkin Kita bakal buat TikTok Aku gak tau ya Sebenernya aku juga Gak terlalu suka Konsep TikTok Tapi kalau ini untuk promosi Ya untuk Kita dapat Untuk kebaikan Alhamdulillah Untuk kebaikan ya Mau-mau aja Kan gak juga kita Yang pake hal Yang buruk-buruk Apa gimana ya Ya Semoga Oke 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 Karena kita harus Kembali ke konteks Kita membahas Adi disini Sebagai guest Tapi kita pada Video kali Ya kan Gitu kah Iya 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 Kamu kok bisa disini Jadi tadi itu kan Ya ini Ini apa namanya Row aja ya Apa namanya Kayak Tadi itu kan Kelas ya Kita emang kelas bareng Kita berempat tadi Kelas bareng Terus ya Kita sudah sempet Bahas-bahas sebenernya Kayak Eh Podcastnya gimana Aku cuman kayak Apa namanya Cuman kayak Enggak dia gak ngomong gitu Gimana Aku Enggak bukan tadi Maksudnya aku udah Bahas beberapa kali Podcastnya gimana Lancarkah gitu Enggak Mana ada Dia ngomong Mana ada Lancar Gimana Lancar Itu mah Tantuku yang nanya Lancar Oke oke Semangat Tidak seperti itu Ayo lanjut Lanjut Bet you know Tidak seperti itu Cuman ya Aku sempet Nyinggung-nyinggung lah Beberapa kali Kapan Ngajakin aku Gitu Ya kan Tadi agak 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 Hesitensi Udah agak Capek juga kan Habis kelas Sampai Mungkin tadi 19 19 20 Makanya Tadi ya Hesitensi Cuman kayak Pas aku pikir-mikir Yaudah lah Kalian benerin tadi Audio itu Agak Apa namanya Guys ini Ini salah satu Yang harus kalian Appreciate dari Adi Let's go Kasih tau Dia ini Kalau masalah teknis Jago banget Jadi kalau misalnya Ngurus audio Ini dari tadi dia ngomong ini Zak ini Kalau ini Ini yang aku turunin Aku naikin Terserah lu dah Aku gak paham Kayak gini Sama kayak Kita kan Waktu itu juga Pernah panitia Di suatu acara Itu yang ngurus Google form Yang ngurus spreadsheet Itu semuanya beliau Saya gak paham Masa iya sih Perasaan biasa aja Itu banyak orang bisa Itu Aku gak bisa Bisa ngacau Bisa ngacor doang Tapi aku kira kamu Kesini itu Mau menunjukkan Skill Musik kamu Wah Ini kebetulan ya Karena emang Apa namanya Belum emang Gak bawa ini sih Gak bawa alatnya Kalau ada pun Kita bisa cover Sebenarnya kita Ada episode spesial Kayaknya keman-keman Kita harus bikin video itu Tapi mungkin gak bisa Derealisikan sekarang Apalagi Ini lagi musim hujan Mau ngumpul aja Susah Pokoknya Kalau di Malang Itu emang Ngomong-ngomong Soal hujan Waduh Ini segwaynya Ini panas Lancar Ngomong-ngomong Soal hujan Ini di Malang Itu kayak Cuacanya belakang ini Ini gak sih Kayak Belum kayak Unexpected Gak konkuruen Makanya kayak Apa namanya Kita misalnya siang nih Misalnya kita siang Tadi panas loh siang Panas banget Siang panas I mean ya You know Kan siang kan panas ya And then Tiba-tiba sore aja gitu Udah Tiba-tiba gelap aja gitu Ya coba-ciba gelap Langitnya gelap Tapi yang aku bingung ya Dari Malang Dan ini kayaknya Cuman di Malang doang Aku selama di Balu Di Manado Di Madiun Kayaknya gak sampai gini Lanjut 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 Orang-cira Gue ke Palu Cuman buat holiday doang Enggak Tapi Kalau di Di Malang itu Hujan Hampir Tiap kali hujan Itu selalu ada Berita banjir Tapi besoknya Langsung hilang Itu gimana ceritanya Padahal Buktinya kan Kan alasan banjir itu Kenapa sih Karena Entah volumenya Terlalu banyak Jadi selokannya Gak mampu Atau ada yang Mengembat Dan lain-lain Tapi gimana ceritanya Kok besoknya Langsung Lampat Kalau di Malang sih Ngomong juga Dia ada tadi Kasih tau Ini Emang dia domestik ya Diam adalah Gimana Silahkan Kalau di Malang sih Mungkin Banjirnya Gak kayak Di tempat-tempat yang Sering banjir yang lainnya Contohnya apa Ya Jakarta Misal Jakarta kan Kalau misal banjir gitu Kayak tinggi banget itu Nah Malang itu Banjirnya Apa itu Senutup kaki aja Itu udah dianggap Banjir yang parah banget Gitu loh Nah kalau di Malang Ya itu udah disebut banjir Jadinya Emang banjirnya gak parah Tapi udah disebut banjir Nah besoknya Ya udah selesai Hujannya selesai Gak turun lagi Yaudah Kalau menurutku tuh Sebenernya banjir itu Kalau di Di mana-mana Ada satu Apa ya Ada satu yang Penyebab yang emang Di mana-mana pun ada Itu loh Ya kayak Kalau di Malang Yang jelas-jelas kan Di Malang gak terlalu banyak Misalkan kayak sampah Di Jakarta kan Lebih banyak sampah Di Malang kan Gak terlalu banyak sampah Jadi mungkin dia Yang perlu di Yang perlu di Apa namanya Di highlight itu adalah Ya saluran airnya sih Lebih kayak itu Makanya kayak Kalau kamu tadi kan nanya kan Kenapa banjir Besoknya udah gak ada ya Karena udah surut Gitu Mungkin dia lambat aja Surutnya gitu Gitu sih Kataku Oke Oke Tapi kita gak tau ya Kita baru Kalian harus tau Kita ini ngomongin Sama sekali gak ada Niat untuk memberikan Suatu informasi Jadi Jangan sampai kalian Kamu dengernya dari mana Dari inform casual Dari Zaki Paramanda Show Aduh Nama saya lagi Di depan Gini aja Kalian mungkin dengernya Dari kita ya Emang bener Tapi ya Kalau misalkan kalian Emang tau beneran ya Tungguin hujan aja Terus ke jalan Suhat Jadi sebenarnya Nonton podcast ini Memaksa kita buat Kritis Memaksa penonton buat Kritis Kenapa? Karena jelas kita gak bisa Gak bisa itu Gak bisa diandalkan Jadi kalian harus kritis Sebenarnya banjir itu apa sih Jangan-jangan banjir itu Sebuah social construct Ini bisa Kita sebagai anak Sastra Inggris ya Si paling literal Si paling haraf ya Pada dasarnya kan Kita Cuman Empat orang teman Yang sedang jagung Terus Direkam Dan di Upload di Youtube Jadi ya Segala informasi Berdasarkan pengetahuan kita Yang sangat terbatas Dan juga spekulasi kita sendiri Jadi ya Jangan Apa ya Take it with a grain of salt Kok jangan Take it with a grain of salt Harusnya take it with a grain of salt Iya kan Lu ngomong Jangan Take it Harus ada kok Ini Ada yang ngantuk nih Kalau kayak gini Ini masuk ke Semantik sama pragmatis Ini Kalau kayak gini Nah Ini bisa nih Eh Bob Emang lu udah berapa lama sih di Malang Kayak lu lahir di Malang kan Iya Aku gak pernah Pindah dong Di Malang 20 tahun aku di Malang Gini Soalnya gini Aku pas kecil Kadang-kadang itu misalnya liburan Suka ke Malang Nah dulu Malang itu Karena ya mungkin jelas Aku gak tinggal disini Setiap hari ya Jadi aku cuman Masih nganggap Malang itu Kayak Tempat wisata Zaman dulu itu Malang itu Masih beneran Tiap kali aku kesana ya Itu selalu Mendung-mendung asri gitu Emang bener gak sih Apa cuman Aku aja yang Karena waktu itu mungkin Gak terlalu ngerti Malang Iya Memang Memang Malang dulu dingin Memang Malang dulu dingin Iya Sebenernya aku dulu sempet Kapan ya Jumat 2 Jumat kemarin Wah itu bukan dulu Iya Cuman 2 Jumat kemarin Terdulu maksudnya Iya iyalah Aku Kan itu berjumatan Pas aja berjumatan Abis itu Aku lagi Pas perjalanan pulang Aku lagi Ngejak ngomong sama Tetangga aku Beliau Sudah di Malang Sejak Dulu Sejak dulu Dua minggu yang lalu berarti Berarti bener dulu Terus Aku tanya beliau Pak Memang Malang Sepanas ini dulu Ya Ya enggak Dulu malah Dulu malah Pas sepi-sepinya Malang Itu bener-bener dingin Bener-bener dingin Kayak sekarang Ya Kerasa sih Kerasa Kerasa perbedaannya Kecualnya aku Aku pun Sudah dari Kita kan sudah dari Sudah dari dulu kan Di Malang Apalagi aku ada di Detaran tinggi Dekatnya batu Itu bener-bener dingin Wah itu jelas Tapi sekarang Kayak rasanya Hampir Sama kayak Yang di kota Sama-sama Apa ya Sudah enggak Seasri dulu Aku jujur Misalnya ya Sekarang aku mau Tarik banding Tarik banding Misalnya aku mau Bandingin antara Panasnya palu Ema panasnya Malang aku jujur Sudah lupa Kan ya Saking lamanya ya Aku enggak dipel Tapi ya serta-serta Seharusnya palu dong Yang lebih panas Karena kan di Kangkatulistiwa Dibanding disini Tapi enggak tahu ya Mungkin Ya panasnya sama-sama aja ya Karena ini Makin banyak Mahasiswa datang Terus kita-kita juga Mahasiswa Terus makin banyak Global warmingnya kan Nah gitu Aku juga sebenarnya Mikir Aku itu dulu Sempat Ya karena Bapakku waktu itu Ada lagi Pendidikan polisi Itu letaknya di Deket Lembang Nah itu Lembang itu Kalau zamanku itu Dia masih terkesan Dingin Saking dinginnya Aku ingat Kita waktu itu Ngestay di Aku lupa di Villa apa dimana Kita ngestay di situ Aku bangun Jam 5 subuh Apa jam berapa Itu aku keluar Dari pintunya Terus keluarin nafas Itu ada Embunnya Jadi kayak Kita lagi Di luar negeri gitu Misalnya Kayak lagi winter Ya itu Aku bener-bener baru Pertama akhir Wah ini dingin banget Apa lagi ya Kota yang kira-kira Terkenal dingin Bogor Bogor dingin Aku juru cuman tau Aku itu cuman denger Kayak Bogor terkenal apa Waktu itu mungkin Kena on the spot ya Bogor banyak tuyul ya Tapi gak Makanya aku gak tau Pokoknya cuman kayak Kota yang horor Apa-apalah Tapi biasanya yang aneh-aneh Tapi biasanya yang aneh-aneh gitu Dari Depok gak sih Kayak nanti kita diserang sama Saya dari Depok Itu perkelada yang nonton Oh iya Dari Depok Amin Shout out ke Depok Shout out Depok Shout out Depok Itu loh Apa itu kita bahas Masalah Kota yang dingin ya Wanasobo coy Wanasobo coy Wanasobo dingin sih Konteksnya Kita punya temen juga Kami kata disini Kita Oh iya Maaf Kami Kamu gak mau jadi temen kita Oh Ini kayaknya pertanyaannya Harus dibangin Kayaknya Kayaknya Di depan kamera Kita berteman Di depan kamera Kita Kita harus Break 5 menit Shout out Untuk Kibran Teman kita yang dari Wanasobo Malah disebut Ya semoga dia nanti Saya datang kesini Bisa ya semoga Semoga nanti dia jadi Kia Star Di kemudian hari Oke Ya katanya Katanya di Wanasobo masih Dingin lah Tapi ngomongin Ngomongin soal Tua cat juga ya Kita kan Transisinya mulus banget Kita kan Beginner lah Kita kan ngomongin Cuaca di Malang Yang kita tadi Bandingin juga kan Kayak panasnya di Malang Sama awat tempat-tempat lain Gitu kan Aku Aku jujur masih inget sih Kayak apa namanya Masih inget sih Apa Perbedaan Malang itu Sama tempat asalku Jadi Aku tuh sebenernya bukan Dari Malang kan Kalian juga udah tau kan Dari mana Dari mana kamu Boleh aku reveal kan Review sekalian promosi Wisatanya Ya Jadi aku tuh dari Apa namanya Kota Kelahiran SP Tau gak dimana Pangcitan Ya Betul Ini fake Ini fake banget sih Reaksinya fake banget sih Aku Banyak gimmick loh Ros Aku Oke oke Aku tuh Aku tuh udah Asli-asli Pasitan lahir di Pangcitan juga Apa namanya Dan kemarin kan Barusan kita kan Liburan semester kan ya Iya Jadi aku balik pulang Dan aku bandingin tuh Emang jauh Jadi mungkin Kalian merasa Malang itu emang udah Panas sekarang Udah gak sedingin dulu ya kan Iya Cuman kalau dibandingin Sama pacitan Menurutku Karena emang pesisir ya Anu sama hau Mungkin seperti itu Tapi di pacitan itu Lumayan Panas banget Jadi kayak Aku tuh Misal sehari Itu At least ganti baju Dua kali Pokoknya pesisir Harusnya kayak banyak angin ya Iya banyak angin Cuman kalau sekali Gak ada angin Oh iya sih Karena pesisir Bukan-bukan pesisir Memang-bukan pesisir Soalnya kan Kalau di Kediri Kediri Terus jombang Adi itu sama-sama panas Sama-sama panas Jadi Dan kota-kota ini Gak deket Dengan pesisir Sok tau lu gimana sih Aku kan soalnya Lu aku ngomong ke Adi Bukan ke lu Aku gak tau Korelasinya dengan Itu dengan Apa namanya Asal tempat asal tinggalku itu Di deket pesisir Apa enggak Tapi intinya ya Masih jauh Lebih Panas Dan ke Malang Makanya kayak Aku bahkan kayak Dulu kan pas aku pindah ke Malang kan Aku Kan aku ngekos juga sekarang Jadi Kalau aku pindah ke Malang Aku tuh agak shock Wah dingin banget gitu kan Pas aku Balik ke Pacitan Jadi aku tuh gak ada tempat Yang actually nyaman gitu Buat tinggal Aku Mau nyari tempat yang Suhunya itu In between dua tempat Aku juga Sampai sekarang Masih gak ketungguan Bahkan di rumah aku sendiri Kadang panas banget Makanya Kamu pernah cerita itu loh Kalau di Pacitan Selalu Gopios Selalu Teringat Baru-baru Dia bilang Ganti baju Perasaan panas gak panas Kita ganti baju dua kali deh Mandi Tapi itu at least Kalau sehari itu Kalau sehari itu Emang panas banget Itu literally bisa Tiga kali Tapi sama aja loh Kayak Kalau mandi di kediri itu Mandi gak mandi Hasilnya tetap panas Soalnya Soalnya kalau mandi ya Kalau mandi Bahkan mandi subuh Misalnya Mandi subuh ya Itu airnya itu gak Gak dingin sama sekali Langat seperti itu Itu kadang Ini aku gak tau ya Ini aku gak tau ya Termasuk perk apa enggak Tapi Aku itu Kadang Dari pumpnya ini Itu Misalnya Siang-siang ya Ini siang bolong Beneran panas banget Itu mungkin karena Airnya juga ikut kena panas Jadi aku nyalain keran Itu panas banget Jadi aku Basically dapet Free Hot shower Tanpa perlu bayar Itu saking panasnya Padahal aku dimana-mana Belum pernah kayak gitu Oh iya Kan itu pacitan Lu bilang Aku gak tau ini bener apa enggak Tapi katanya Darusi Gak ada hubungannya Katanya deket pesisir ya Nah kira-kira Biasa kalau tempat pesisir Ini identik dengan Tempat-tempat yang Instagramable Iya gak sih Soalnya Gini soalnya Aku gak tau ya Ini mungkin aku Nge-stereotapi doang Tapi kalau di Jawa Mungkin kita suka nyari Yang pesisir-pesisir Karena pesisir itu Jarang kita ketemu Beda kalau kayak di Sulawesi Aku keluar rumah Terus belok kiri Itu udah pantai Dan bagus-bagus banget Dan gak kayak Ada turis dimana Jadi beneran Banyak banget tempat Yang bisa kita pake Foto-foto Tapi kalau di pacitan Kira-kira ada gak Instagramable Itu kayak Kalau misalkan Ke arah selatan Kan pasti ngeliatin JALES kan JALES itu Yang bagi yang belum tau Mungkin banyak yang Gak tau juga JALES itu JALES itu JALES itu JALES itu Kalau misalkan Mau antarkota Sebenernya bisa lewat situ Cuman gak disarankan Karena kan emang Masih sepi Masih jalannya bagus banget JALES itu udah bagus banget Tapi kalau di pacitan Ngomongin tentang pacitan Tadi dengan pesisir kan Itu banyak banget Pantainya kalau mau main Oh gitu Iya jadi Aku tuh Kalau deket Pantai paling deket Sama rumahku itu Mungkin sekitar Dua kilo doang Jadi iya Dua kilo Atau yang paling deket itu Ya sekilo setengah lah Satu setengah kilo itu Apa namanya Paling deket namanya Pantai Pancar Sama Pantai Teleng Ria Itu Pantai Teleng Ria Yang paling deket sama kota Tapi itu kira-kira Pantainya yang kayak Gak terjamah oleh manusia Atau beneran banyak Rame karena itu terkenal Kalau yang Kalau yang dua itu Tadi emang paling deket Cuman itu It's not the best view Menurutku ya Itu view-nya gak Paling yang bagus Tapi yang Paling Instagram mobile Menurutku adalah Pantai Pangasan Boleh aku kasih tau fotonya gak Yang sama aja gak Bukan kelihatan Iya sih Nanti aja lah Mungkin pas After you know Tapi kalian bisa cari sendiri Kalau misalnya kalian Apa penasaran Namanya Pantai Pangasan Kalian lima viewer Yang saya lagi nonton Bisa cari apa Pantai Pangasan Bagi kalian Serius orang Bagi kalian para Nanti tersinggung Nanti view-nya tersinggung Maaf mbak Ya gitu Pokoknya ini ya Cari aja Pangasan Atau Kelayar Atau Watu Karung Itu pasirnya pasir putih Kayak kuning-kuningan Atau bahkan hitam Beda loh Kebanyakan Kalau dipacitan Kebanyakan yang Yang apa Bagus-bagus itu putih Jadi kayak Watu Karung itu Dia bisa buat Koceh Apa sih ini bahasa Indonesia Koceh Main air Koceh Koceh itu bahasa Jawa gitu ya Itu main air ya kan Keceh Gak tau Keceh gak pernah Gak tau Aku kira alat musik Itu Jawa mana ya Mungkin ya Luar Iya coy Iya itu Bisa buat main air Kalau di Waktu Di Kelayar tadi Bisa cuman Kayaknya gak disarahin Soalnya emang Umbaknya gede Tapi kalau di Pangasan Itu dia gak ada pasir Ya ada sih pasirnya Cuman kayak Dia tuh lebih ke Langsung ada pasirnya Lebih ke langsung Karang gitu Jadi kayak Karang Dan dia tuh kayak Kamu pernah lihat Film ini gak Apa namanya Jurassic Park Iya Itu tebingnya tuh Kayak literally Dari film Jurassic Park Pernah lihat Jurassic Park Jadi se Jadi se Se eksotis itu Tempatnya Pantai Pangasan Dan dia ada kayak Rice Apa sih Yang kayak Rice Rice teras Ya perhaps Tapi jujur hot take Wah udah hot take aja ini Bohong kenapa Aku belum pernah nonton Jurassic Park Wah Actually aku belum pernah nonton Aku cuman pernah Aku cuman pernah Aku cuman pernah lihat Jurassic Park sih Jurassic Park tuh yang mana Yang itu ya Jurassic Park Yang itu Yang paling Paling new itu Paling terbaru gak sih Jurassic Park yang Itu yang Apa Mimnya gitu Viral itu Siapa siapa Chris Pratt Kamu nonton kan Iya nonton Dua-duanya aku nonton I haven't watched Aku gak tau Berarti opening legendaris itu Kalau lagunya Lagunya tau gak sih Harus tau sih Apa lebih tim Indiana Jones Aku tadi mau ngomongin itu Favorit Indiana Jones Satu, dua, tiga Favorit Indiana Jones Tau semua gak Tau Kalau gak tau Kalau gak tau sebutin aja Yang lu tau Satu, dua, tiga Crystal Skull Aku gak tau Apa Crystal Skull Aku Crystal Skull juga Crystal Skull kalian Crystal Skull Crystal Skull Mereka Tidak ada Tidak ada Para Phantom Indiana Jones Benji dengan Vita Pasal Indiana Jones Fansnya gak nge-get Crystal Malah yang Malah yang paling bagus Itu yang ketiga Apa yang ketiga Last Crusade Yang sama Yang Crystal Skull itu Berapa Yang pasti yang Kayaknya Villainnya Cewek Jerman Yang keempat Kilda Swinton Aku bisa tau Aku bisa tau Kalau Indiana Jones itu Emang yang paling bagus Yang emang OG Dan bagus Dan original Ceritanya yang pertama Yang jelas ya Yang pertama Cuman ya Aku lebih suka Yang Crystal Skull Iya kan Tapi karena memang Udah nonton yang trilogi Sebelumnya Yang 123 Kayaknya mungkin Aku udah nonton Tapi lupa Soalnya kan zaman dulu Kita masih nonton Fox Movies HBO Soalnya memang Kalau dilihat-lihat Tapi memang sih Lebih Lebih beda Jadi ceritanya Soalnya kita bahas UFO kan Kalau di Crystal Skull Aku suka UFO Makanya Tapi agak lucu sih Yang scene awal-awal Yang dia Seminyi di dalam Kulkas itu Oh itu harusnya It does not make sense Harusnya dia Dia udah mati Dari awal Blast itu Sudah ilang Kalau kamu ngomongin It doesn't make sense Itu The whole The whole Apa namanya Emang Crystal Skull Make sense Aku tau Indiana Jones Gara-gara apa-apa aku Dan memang Crystal Skull Itu adalah film Indiana Jones pertama Yang aku lihat Tapi aku pernah Bener-bener banget Traumatized by this One film Dari Indiana Jones Itu yang Temple of Doom Itu serem Masuk kayak itu Lebih ke Thriller sih Ada thriller Itu yang mana Penjahatnya Itu yang ada cult Yang cult Yang itu Yang sampai itu Yang apa sih Pas apa namanya Sacrifice itu Iya kan Jadi kan Persembahan Jadi ada orang Ditaruh di dalam Sebuah kurungan Kurungannya itu kayak Apa namanya Dari besi itu kan Dan sebelum Dimasukin ke Apa namanya Lava itu Di dalam Itu jantungnya Diambil dulu Tapi anaknya Masih hidup Aku juga ingat itu juga Siapa apa The Mummy The Mummy Lu tau Imhotep Imhotep Siapa lagi Yang cewek Anak Cuna Moon Anak Cuna Moon Anita Max Anak Cuna Moon Jadi itu ada yang Disturing banget Jadi Imhotepnya ini Dia karena melanggar Atau karena membunuh Bapaknya anak Cuna Moon Lidahnya Dipotong Terus dia dimomified alive Oh Awal-awal Nah dia awal-awal Terus dilemparin skarab Aku gak tau bahasa Indonesia Skarab Kayak Itu Apa namanya Apa namanya Aduh Pokoknya kayak Bugs Kayak serangga gitu Terus ditutup Di Sarkovagus Sorry Di Sarkovagus Itu Ngeri banget Aku lebih suka yang kedua sih The Mummy Returns Yang lawan Scorpion King Itu kan salah satu Orang-orang pertamanya Semangat banget lagi John Cena Tete-retete Kalau ada John Cena Pasti gak keliatan Iya Ini Scorpion Kingnya Aku Kayak ada suaranya orang ngomong Tapi gak keliatan gitu Tapi kalau Mami 123 Siapa namanya Brandon Fraser Legendaris The Whale The Whale aku nonton Itu Brandon Fraser kan ya Iya Aku cuma pernah nonton Gara-gara Kan itu beliau Sebelumnya Sudah yatus lama Maksudnya Memang gak menonjol Dalam acting Gara-gara Ada suatu kasus Udah yatus Mirip-mirip Kayak author-nya Setelah Setelah comeback Di The Whale ini Langsung Dapat Oscar Oh Oscar 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 Nobel Dan aku benar-benar Menjukung beliau Biar dapat Oscar Karena memang Orangnya wholesome Tapi ya Kalau mau balik lagi Ke yang tadi Fiksi-fiksi Aku tuh Gak tau kenapa Punya Certain fascination Yang namanya Alien Aku suka banget Jadi kadang Kadang ya Aku Entah pas aku kecil Bahkan mungkin Sampai sekarang Aku kadang Suka ngeliat Langit Terus kayak Ada kayak cahaya Wah ini janjian UFO Ternyata Sawat doang Jadi kadang Aku kayak suka Karena aku suka mikir Apa ya kemungkinan Ini tiba-tiba ada aja UFO Sama kayak gini Aku tau Telekinesis itu Gak nyata Tapi kadang Misalnya aku lagi males banget Terus aku pengen Ini udah haus Aku pengen ngambil botol Kadang aku suka Supaya bisa Tapi aku tau Gak bakal bisa Jadi gak tau Kenapa aku bakal Tapi menurutmu Alien itu ada gak? Enggak Secara Statistik Statistik dong Secara Secara statistik Sangat probable Karena itu kan mereka bilang Banyak banget Planet yang ada Di Goldilocks Zone Ini udah kayak Jorogena Gita Sokto Ada banyak yang Di Goldilocks Zone Jadi ya mungkin Alien gak kayak Alien yang kayak Iju Siapa tau kayak Mitos gitu Kayak kita Tapi mungkin alien Dalam artian Mikrob Kayak di series Futurama Tapi Ya Kalau kita ngomongin Alien ya Mungkin Apa namanya Mungkin ada di luar sana Mungkin antariksa lain Yang dibilang Zaki tadi Seperti mikrobas Pasti ada sih Sama kayak gini Kalian tau Enceladus Enceladus itu Salah satu Bulannya Aku gak tau Jupiter atau Saturnus Jadi kan bulannya mereka Ada banyak Enceladus ini Dia dianggap Sebagai Suatu IC Bukan planet IC moon Jadi dia itu beneran Jadi itu beneran Beku doang Tapi Banyak Katanya scientist itu Dalam core nya mereka Itu Beneran Laut doang Jadi kalau kita Bor Secara teori Kalau kita beneran Ngebor Dari Dari awal Dari apa sih namanya Crust Sampai ke inti bumi Sampai ke intinya Enceladus Itu beneran Laut samudera Air doang Air doang Jadi banyak yang Berteori Siapa tau Di dalam Dalam banget Itu kan pasti Suhunya panas Itu Ada kemungkinan Microb Karena kan Ada yang juga bilang Kehidupan Kehidupan awal Di bumi itu Dari air Dari mikrob Bahkan kita pun Iya Kita gak bisa Gak bisa ada sih Tanpa air pasti Iya Nah Ngomongin soal Wow Ngomongin soal Space stuff Aku kan ngomong soal air Amin ya Air pasti ada Ngomongin soal Space stuff Aku tuh pernah Nonton video yang Aku fascinated banget By the way Ini fun fact aja ya Mungkin Banyak orang juga gini Cuman Aku kecil itu pernah punya Terus juga astronot Cuman tau gak Aku takut karena apa Aku pernah Nonton konsep Kayak apa ya Nothingness Wah Tau kan Franz Kafka ini Nihility Tau kan Aku gak Tapi aku juga Sering mikir Nonton itu Dulu Makanya kayak The nothingness Aku pas masih kecil Wah Keren aku bisa ke situ Aku bisa ke bulan Pas aku udah gede Buset Ya jauh juga ya Buat bulan Kalian tau Kalian mungkin Kita kalau denger kata Moon landing Yang kita mikirkan Siapa sih Louis Armstrong Louis Armstrong Neil Armstrong Neil Armstrong Sama Neil Armstrong Pemain seks Oh iya Itu yang Neil Armstrong Ya ampun Maaf maaf Sekali lagi ya Itu konspirasi gak sih Neil Armstrong Bodoh amat Jangan jadikan kita Jangan jadikan kita Sebagai referensi ya Aku baru saja ngomong Louis Armstrong Oke Jadi gini Kalian mungkin mikirnya Yang paling influential Apa-apa Yang small step For Human Ya itulah Aku lupa Itu kan Neil Armstrong Tapi kan harusnya Aku lupa namanya siapa Temannya astronaut Buzz Aldrin Emang Dia juga sama-sama turun Aku tanya kalau Buzz Aldrin ngompol sih Tapi kalau Apaan ini Oke Aku gak mencari tahu aja Oke Let's say ada tiga orang lah Ada tiga orang astronaut Duanya Termasuk Neil Armstrong Itu turun Terus nancapin bendera Amerika kan Tapi kan tetap harus ada satu orang Di space stationnya Karena ya mereka harus Menjaga dong Iya Nah Itu ada yang bilang Kan mereka Itu lama ya Aku gak tahu berapa lama Di bulan Tapi ya lumayan lama Jadi Space stationnya mereka Harus nge-orbit dong Nah Karena Bulan ini Dia tidally locked Yang berarti dia gak bakal rotasi Jadi ada satu sisi Yang selalu menghadap bumi Ada satu sisi Yang selalu On eternal darkness Jadi selamanya gelap Jadi Di suatu saat Space station itu Bakal ngerotasi Ke bagian Gelapnya Gelapnya Bulan Jadi secara teknis Ini satu orang ini Beneran Paling terjauh Manusia pernah ada Karena dia di belakangnya Bulan Aku pas mikir itu Damn Iya Itu baru bulan Apalagi sekarang Kayak Voyager Yang katanya Paling udah bakalan Rusak sistemnya Tahun 2000 berapa 30 Jadi udah gak bisa Ngekirim signal Aku Aku kalau mikir hal Kayak gitu Beneran Saking Dan Apa namanya Di space itu kan Emang gak ada hambatan Jadi Sebenernya kalau kita mikir Ada orang Aku dulu pernah Apa ya Baca komen ya Mungkin pertanyaan itu Gak ada pertanyaan bodoh Cuman aku pernah denger aja Kayak gini Apa namanya Voyager itu loh Tapi Bensinya bukannya udah habis Gitu kan Jujur Jujur Aku semenjak Belajar Belajar tentang luar angkasa Itu juga mulai mikir-mikir Hal kayak gini Kenapa kok bisa dia Maju terus Sebenarnya Yang bikin stop itu Bukan karena Bensinnya habis Atau bukan karena Di rem Tapi karena Ada Equal force Yang sama-sama Menghambat kita Buat ini Namanya apa sih Kalau itu Air apa itu namanya Air drag Drag Jadi misalnya Lu sekarang ya Di bumi Lu nembak Peluru Suatu saat Dia bakal Angin bakal Mendominasi dia Akhirnya dia turun Tapi kalau di Space Jelas gak ada Itu kayak Vacuum Vacuum space Gak ada Ngomong-ngomong Kalian kan lebih paham Tentang Luar angkasa Aku mau tanya Ini kayaknya Sini aku denger Gak kayak di film-film Bahwasannya Kalau luar angkasa itu Kita gak bisa menghasilkan suara Itu benar Sebenarnya kan gak ada Oksigen gitu Kalau yang aku tau ya Itu ada Aku pernah nonton Satu Semacam kayak dokumenter gitu Dan itu Dia Lagi eksperimen Di vacuum space Jadi kayak Dia ada ruangan gede gitu Dan yang actually Angin atau udara Di dalam itu Sembilan puluh berapa Persen gitu 99,99% Ya gitu lah Seperti kayak iklan Iklan Ya seperti itu kan Itu dia Dibikin eksperimen gitu Terus dia jatuhin Steel ball Dan Apa namanya Actually steel ball Gak lucu aja Steel ball Steel ball And Apa namanya Feather Atau Bulu Ayam Dijatuhin kan Bulu aja Bulu Dijatuhin Baru jatuhnya Jadi kayak Mungkin kalau ngomongin suara Tetap ada Soalnya itu dites juga Dia apa namanya Muter speaker Sama dia Bawa mic di dalam gitu Dan dia main gitar Bahkan ada yang main gitar gitu Jadi main gitarnya di luar Cuman Speakernya di dalam gitu Jadi itu tetap ada Cuman katanya ada Semacam efek gitu Mungkin yang beda Tapi kalau saya tahu Aku ini kan Dalam control environment Tapi kalau kita ngomong Dalam luar angkasa Benar saya tahu Selama gak ada medium Yang membawa Suaranya kita Yang gak bukan bisa Tapi Itu kan kalian mungkin Pernah dengar ya Sound of planet Sound of the sun Itu ya mereka Bukan kita denger Gini Tapi kayak Radio wave Elektromagnetik Yang diubah Itu hal yang Aku Kayak sekarang Aku ngeliat microwave Microwave itu apaan sih Iya kan Radiasi itu apa How did one come up with it Iya kan Makanya Misalkan kita kayak Setrika gitu kan Itu masih make sense Kita mungkin ya Apa ya Tanda kutipnya Ngosletin listrik Biar menghasilkan panas Iya Tapi kalau microwave itu How does one come up with such Idea gitu Iya Mulai dari mana Makanya Sampai bora-bora Kayak gitu Aku liat TV Itu apaan TV apalagi yang tabung dulu Kan Punya TV tabung Dan kamu tau gak Mungkin TV LED itu Apa namanya Atau TV LCD itu kan Datangnya lebih Lebih apa Di akhir gitu kan Iya jelas Yang awal-awal Pasti tabung kan Itu Tabung itu Jauh lebih komplik Itu daripada TV LED Iya jelas Sama kayak itu Komputer paling pertama Satu ruangan Lebih gede daripada Ruangan podcast ini Dan dulu juga Kalau sekarang kayaknya Gak ada yang namanya Statis ya Kalau di TV Tapi pas zaman TV tabung Kadang Tengah malam aja Itu langsung Apa ini Nah itu aku gak Dan Coba yang lain Hal yang mungkin Kita gak bisa liat secara kasat mata Wifi Mungkin Ini agak teknis ya Cuman Apa namanya Sebenernya Sinyal-sinyal Seperti itu Pastikan ada frekuensinya Nah iya Aku pasalah frekuensi radio Itu tuh sebenernya Bisa Divisualisasi Jadi kayak Gini aja Kabel ini misalnya Kabel gitu kan aku ngomong Dia masuk ke mixer Dan diproses sama software Dan di laptop segala macem Itu sebenernya Kita cuma ngirim Ngirim Apa ya Semacam kayak Kalau di Apa Di Translatein ke laptop kan Dia jadi kayak Satu nol Satu nol Satu nol gitu doang Binary Kode binar Tapi kalau misalkan kita Kalau misalkan kita Apa namanya Cuman gitu doang Dan raw gitu Itu cuman kayak Apa ya Kayak getaran atau You know Aku mungkin kalau gitu paham Tapi yang aku gak paham itu Cep banget Instant gitu loh Jadi dia Sama kayak Telepon Aku sekarang bisa Telepon orang Dari Amerika Aku ngomong Gak sampai 0,0 Berapa detik Langsung dia paham Halo Halo Gitu Aku gak paham Oke lah gini Kalian tau kan Mungkin yang kayak Eksperimen yang Dua gelas Terus Jadi intang Lalu aku paham Karena beneran keliatan Oh suaranya Travel Tapi kalau kayak HP Secara digital Aku gak paham Eh Berapa menit Entah berapa ya 41 41 4 menit lagi Kemang Ngomong apa ini 4 menit Kasih Bobby 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 itu dari tadi Diem dong Kasian fans Fansmu Barang penonton Tapi emang Apa namanya Kalau seseri Se episode kita Emang 45 menit 45 menit Takutnya ini Dia gak bisa Lebih Gak kuat Soalnya kan Kekurangan budget Emang Ngapain Gue tersinggung Lihat Mau beli lighting 40 ribu Susah banget Tapi Ngebob Tiffany Kalau gak ada Gue close Kasian banget Bobby kayaknya Udah lapar Soalnya itu Kalian gak liat Di depan kita itu Bener ada Tiga nasi Empat nasi Tiga Tapi Iya Kapan-kapan Sebenernya kita Bawa nasi goreng Kesini Terus kita ASMR Pasti Para pemirsa Kayak podcast Sebelah itu Dia dibikinin Mie goreng Tau Terlalu banyak Koneksinya nih orang Ya pokoknya Kapan-kapan Kita akan buat Semacam Podcast Sekaligus Ini kayak itu loh Apa namanya Channel itu Yang sekaligus Kita sambil makan Makanan pedas Oh bang Oh hot waste Iya kayak hot waste gitu Aku kemarin beneran Sebelum kita siap-siap ini Kita makan hot waste Itu pedas banget Aku beneran hampir Nangis Harusnya gak disaranin gak sih Kalau belum podcast Makan pedas-pedas gitu Nanti tarinya mules gitu kan Ini aku juga mules Siapa tau Kera-kera kita Apa itu Kesusahan Karena Kita lagi Digesting Something spicy Kita jadi lebih Terbuka untuk Menjawab dengan kejujuran Siapa tau Kita gak bikin Q&A gitu Tapi takutnya Tapi Iya Takutnya kan ini kan juga Apa ya Podcast yang ter-filter gitu Takutnya kalau kepedasen nanti juga Gak ke-filter Tiba-tiba kecil pelosan Kita bikin Apa namanya Section sendiri Segment sendiri Terserah Uncensored gitu ya Uncensored gitu Behind the door Tapi sebenernya Dikasih beep gitu Bisa sih Cuman nanti Kalau kepanjangan Beepnya gimana Beep Oke ini kayaknya Udah mau 45 Jadi kita Ending aja ya Oke Ros Tunjukin Instagrammu Eh tunjukin Instagrammu Ngomongin Instagrammu apa Iya Para fansku Jika kalian ingin Melihat Dan menghubungi aku DM aku Silahkan ke Addaros Underscore Air Langga 10 Addzaki Pramanda Underscore Addzaki Zakiraihan Add Haidarudin D-nya belakang double Let's go Terima kasih Udah mendengar Dari awal Sampai akhir Semoga Hidupnya barokas Semoga Ada yang bisa Kita ambil Dari sini Terima kasih juga Terima kasih juga Kepada Guest paling pertama Kita Guest star Paling pertama kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Udah undang saya ya Meskipun saya sendiri Yang minta Iya Sekarang udah Kayaknya udah Udah jam 10 Jam 10 malam Kita mau makan Nasi goreng dulu Oke Bye semuanya Thank you Thank you Thank you You